Kajian sejarah itu sangat penting kalau merasanya di Pulembang gitu. Dan kalau sedikit terungkap, saya kadang-kadang merenung. Kalau sekarang, Wok Pulembang itu beken kalau dia beradu di luar, kelihatannya dari dulu mah itu. Lebih beken kalau dia beradu di luar. Para mesuara hebat karena kemalataan. Nanti Raden Fata hebat setelah kedemak. Kalau dia tetap di Pulembang. Jadi, yang saya ingin melakukan itu hanyalah membuat framework besar. Sebetulnya sebelum era kesultanan, Islam di Pulembang itu seperti apa? Kemudian yang berikutnya adalah misalnya dalam kitab Bidayah Wan Mihaya, Punyanya Ibnu Qasir misalnya. Juga dia membahas tentang Al-Jawiyun. Dari sebut di situ. Nah, yang paling dekat itu memang adalah Tafsir Al-Qurtubi. Ya, Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qur'an. Itu saya lihat misalnya, saya ambilkan potongannya ya. Ketika misalnya, ada usaha dari Al-Qurtubi yang cukup keras untuk menjelaskan siapa sebetulnya, atau kelompok mana saja, bangsa mana saja, yang masuk di doanya Nabi Ibrahim itu. Ya, saya agak-agak ke atas membingkai itu, bangsa. Misalnya, ketika menjelaskan tentang ayat, Ini pentingnya ayat ini. Siapa saja yang kemudian digolongkan, dikelompokkan oleh Al-Qurtubi, yang menurut dia masuk dalam doanya Nabi Ibrahim ini. Apakah kita ini juga masuk? Ternyata ini menarik. Menarik ya. Kan kita selalu memahami bahwa istri Ibrahim itu kan ada dua. Sarah dan Hajar. Sarah dan Hajar. Tapi Qurtubi ini menjelaskannya luar biasa menurut saya. Gak apa-apa saya baca dikit-dikit ya. Mohon kaya imahir, kalau keliru diluruskan. Kola, kata Al-Qurtubi, kola. Nah, itu yang dijelaskan di awal disini oleh Al-Qurtubi bahwa Ibrahim itu punya anak, yang pertama, yang paling besar, namanya itu Ismail. Ismail katanya. Wa umuhu Hajar. Ada sebutkan, umuhu-ibunya itu adalah Hajar. Wahiyah Gibtiyah yang tadi saya sebutkan. Jadi Hajar itu yang Gibtiyah dalam pemahaman Bantubi. Wahiyah Gibtiyah. Yang kedua kemudian, wa ishaq. Umuhu Sarah. Jadi, yang kedua adalah Ishaq katanya. Ibunya itu adalah Sarah. Sarah itu ya. Sarah ini nurun dari Ibn Atubatwil, bin Nahur, bin Aruh, bin Arruh, bin Paleyh, bin Abir, bin Arfahsyib, atau kadang baca Arfahsan, bin Sam, kadang dibaca juga Sem, bin Nuh. Nah, itulah. Jadi, memang dia bukan orang sembarangan ya. Jadi, disebutkan seperti itu sampai nanti turunan Nabi Nuh. Lalu yang ketiga, ini kelompok yang ketiga jarang diungkap. Tapi Kurtubi mengungkapnya cukup detail. Nanti ada hubungannya ke bangsa-bangsa Melayu, Cina, dan lain-lain orang-orang Asia gitu ya. Nanti Kurtubi jelaskan di sini. Ternyata ada lagi enam anak Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nah, disini dijelaskan oleh Atau koturoh, 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 bintamaktur, minal Arabil Aribah. Jadi, Arab itu kan ada dua nanti, ada Arab Al-Aribah. Arab Aribah ini diprediksi oleh, oleh, dijelaskan oleh Kurtubi sebagai orang-orang Yaman. Di orang-orang Yaman. Nanti kan ada semua tuh. Kenapa nanti keturunan Nabi itu yang berusir dari Lalu mereka ke Yaman ini ada kaitannya semua. Itu dijelaskan bitir oleh, oleh, oleh Kurtubi menurut saya. Yaman ini nanti ada kaumnya itu, kaum pohton namanya. Ada dua bani disebut. Bani, Bani Himyar dan Bani Kahlar. Ini yang kemudian kalau kita lihat, Tidak banyak sebetulnya ditulis dalam sejarah Nama enam orang anak Ibrahim yang berdasar dari koturoh ini. Ada dalam ayat Al-Quran misalnya disebut Madian ya. Yang disebut misalnya, Ilah Madian Ahohum Su'aibah. Jadi Su'aib itu, ya dari turunan ini ditulisnya ya. Tetapi orang-orang ini, orang yang suka mainkan timbangan itu. Orang yang suka mainkan timbangan. Orangnya-orangnya gak jujur. Lalu kemudian kalau kita lihat disini, Ada beberapa yang ditulis oleh, Dikutip ya. Dikutip misalnya dalam Jami'us-Sawir li Suyuti. Ada sebuah hadis disitu. Yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nanti akan kita kaitkan soalnya waktu kita terbatas. Misalnya dari hadis Kira-kira kiamat itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Sampai nanti Ada orang yang dibunuh. Kelompok orang yang dibunuh. Kata Nabi SAW. Oleh siapa? Si Gharul Ayyud. Orang mata sipit. Si Gharul Ayyud. Ini yang mata sipit ya. Ini ada hadisnya ya. Ada hadisnya ya. Arahadul Wujuh. Keningnya itu. Jidat itu agak lebar gitu ya. Jidatnya agak lebar. Hadang al-Jarot. Jadi mata mereka itu. Meskipun dia sipit, Tapi modelnya kayak belalang itu. Kayak belalang. Yang ta'ilu nasar. Jadi mereka pakai baju yang terbuat dari bulu. Oleh peneliti berikutnya, Oleh peneliti berikutnya, Inilah sebetulnya jengiskan itu. Jengiskan. Jengiskan. Jangan disebut orang Cina semua dulu ya. Kita sebut dulu ini. Inilah yang disebut sebetulnya dengan jengiskan itu. Kenapa? Jengiskan lah kemudian Yang membantai habis tasim itu ya. Halifah Baghdad. Pada tahun Pak Maman juga ada nyebut 1258. Jadi tahunnya itu 1258. Dia yang kemudian menghancurkan Baghdad. Kita tahu bagaimana kemudian Baghdad yang banyak mengumpulkan sumber-sumber penting itu ya. Catatan-catatan penting, Buku-buku penting, kita-pita penting. Kemudian dibumi-hanguskan oleh jengiskan. Tapi jangan lupa bahwa nanti kita ketemu cicipnya. Ketemu cicipnya jengiskan. Yang ini juga jarang ditulis sebetulnya. Nanti ada hubungannya dengan para meswara. Yang main mata dengan Cina nanti. Nanti ada hubungannya sebetulnya ini. Cicipnya jengiskan itu kemudian yang membuat Cina itu menjadi muslim. Ketika dinasti Yuan itu menguasai Cina secara keseluruhan. Karena merebut kekuasaan dari Mongol ya. Kekuasaan pendiri Mongol. Jengiskan, kubilikan itu ya. Itu mereka rebut. Dinasti Yuan lalu kemudian berdiri cukup lama. Disebutkan hampir 700 tahun mereka. Dan itu komunitas muslim banyak di situ. Kampung-kampung muslim juga banyak di situ. Sampai kemudian dinasti Yuan ini lalu kemudian ditaklukkan. Dikalahkan oleh dinasti Ming. Yang paham-kampung juga nanti ada sebut catatan-catatan dinasti Ming. Yang kalau tidak salah ingat saya diambil dari Kuyusan Pongkong. Nah, dinasti Ming sebetulnya kalau kita browsing hari ini. Kalau kita browsing hari ini, googling misalnya. Sudah banyak. Republika itu sudah banyak juga. Kulis kompas juga. Mulai menulis siapa sebetulnya. Karena ada perjalanan beberapa orang-orang tertentu dari Malaysia, dari mana-mana. Mempelajari arkeologi yang ada, tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di Cina. Mereka kemudian menemukan. Sebetulnya pada masa dinasti Ming itu ada lebih kurang 15 provinsi yang semuanya muslim. Ini disebutkan bahwa kemudian dinasti Ming yang berkuasa lebih kurang 300 tahun itu. Sampai dari 1368 sampai nanti 1644, akhir dinasti Ming. Karena nanti dinasti Ming dikalahkan, ditaklukkan oleh dinasti, dinasti, saya lupa namanya. Dinasti Manchu, dinasti Manchu inilah kemudian yang mengaburkan Islam sampai dengan sebarang. Kalau kita bisa lihat misalnya tadi Campa ya, sepertinya negeri kecil Campa itu, negeri muslim yang kecil. Padahal dulu Campa itu pada masa dinasti Ming, dia bawaannya dinasti Ming Campa itu. Nanti ada beberapa provinsi ya yang... Nah, di antara provinsi-provinsi yang ada di mana di Campa itu nanti akan kelihatan yang sekarang menjadi Vietnam itu bagian dari Vietnam. Disebut sebagai bagian dari Vietnam. Padahal kalau kita lihat dalam analisis para sejarawan, itu sebetulnya seluruh Vietnam itu adalah Campa ketika itu. Misalnya ada beberapa tempat yang kemudian dirubah ketika menjadi... Ketika dinasti Ming itu hancur ya, Campa juga nanti akan hancur. Di ujung-ujung itu, di ujung sama hampir nanti berbarangan dengan ujung-ujung Majapahit. Saya akan coba membingkai ini ke arah sana karena tadi Bu Reto sudah cukup jelas memberikan penjelasan kepada kita. Bapak-bapak, apa yang ditulis oleh Pak Mahal. Misalnya di Vietnam itu ada dulu nama tempatnya itu Sinha Pura. Yang kemudian sekarang berubah menjadi Hanuk. Ada Indra Pura ya, kemudian juga berubah di situ. Ada Pijai yang menjadi Ais. Ada, nah ini, ada, lihat, ada Honturo. Kenapa namanya Honturo? Honturo? Kenapa namanya Honturo? Itu sebetulnya yang kita pahami sebagai Honturo dalam Tarik Tobari tadi. Ada Pandaraga yang kemudian berubah menjadi Saigon. Jadi nama-nama yang di Vietnam yang kita kenal hari ini, yang tadinya sebetulnya adalah Campa gitu ya. Yang sebetulnya adalah Campa. Pada masa dinasti Ming, dia bagian dari dinasti Ming. Tetapi karena dinasti Ming dikalahkan oleh dinasti Mancu, lalu kemudian Islam tidak boleh, tidak boleh lagi disebut-sebut. Sama kalau kita ke Vietnam hari ini, itu tidak boleh lagi menyebut Campa di sana dilarang. Jadi sebutan-sebutan terlarang itu Campa karena akan membangkitkan kembali bagaimana kemudian, masa lalu itu, pada masa Campa itu, Islam berdiri sama kokoh. Sama juga ketika, nah ini, ini yang penting menurut saya di Pak Ma'an juga sudah nyinggung gitu, ada istilah-istilah nama-nama Cina ya. Memang ketika dinasti Ming ini berkuasa, beliau-beliau ini bukan dari dinasti Han. Jadi umumnya kalau dinasti yang ada di Cina, yang didirikan oleh orang-orang Mungol itu, itu harus dari dinasti Han. Tetapi dinasti Ming itu bukan dari dinasti Han. Nah ini penting nih, karena kenapa saya sebut penting? Karena nanti sumbernya nanti ke sini. Persebaran dari enam orang anak yang jalur Koturo, itu kemana? Antara lain ke sini, karena ada perintah dari Nabi Ibrahim, kalian harus keluar dari Palestine gitu ya. Karena berbagi wilayah kan, berbagi wilayah. Ismail berada di Arab, itu ya. Kemudian Ishab berada di Palestine. Enam anaknya ini disuruhnya jebar kemana-mana, sampai nanti ke Vita di wilayah Asia. Saya melihat apa yang ditulis oleh Pak Ma'an ini, saya mengambil beberapa bagian item saja yang menurut saya bisa memberikan apa yang kait sederhana saja. misalnya, kaitan yang sederhana saja. Saya bertanya dari tulisan itu misalnya, kenapa posisi para meswara misalnya Pak Ma'an ya, kenapa posisi para meswara yang sudah sangat baik, dengan wajah baik, dia beristrikan permaisuri gitu, para meswari, yang adalah keponakannya hayam buruk gitu, lalu kemudian dia main mata dengan Cina. Ada persoalan apa itu? Pak Ma'an juga sudah menguraikan itu, tapi belum menguraikan tentang persoalan ideologi. Jangan-jangan kalau kita ingin memperkuat analisis kita bahwa para meswara itu memang sudah Islam ketika sedang di Balembang. Barangkali, barangkali ya. Barangkali. Sangat mabhum, sangat bacar, kalau kemudian, sangat beralasan menurut saya, kemudian, kalau para meswara merubah arah gerakannya, yang tadinya merupakan protektoran majabai, lalu kemudian merubahnya ke Cina. Dan dia kan tidak sembarangan, karena dia mengutus orang disana ya Pak ya. Mengutus orang, lalu kemudian, dua bulan dari itu, dia ingin mendapatkan pengakuan gitu ya, ingin mendapatkan pengakuan dari pemerintah Cina waktu itu. Dan betul, ternyata diakui oleh pemerintah Cina. Nah, tapi kan kemudian kita tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pengakuan yang seperti apa? Hanya kita dapatkan dari informasi yang dari Pak Ma'an juga kita dapatkan, dia diberi cap mohor gitu, yang capnya itu terbuat dari perak dan lain-lain itu, mendapatkan pengakuan seperti itu. Lalu kemudian, ini yang juga menarik ya, menurut hemat kita perlu kita teruskan analisisnya. Karena dilihat oleh Majapahit bahwa para meswara pada main mata dengan Cina, apakah hanya persoalan politik dan persoalan ekonomi saja? Terus saya bisa jadi persoalan hidupi, persoalan keagamaan karena dia sudah konversi agama. Tetapi karena masih di bawah Majapahit, dia sembunyikan dulu. Sama juga Aryodillah kan? Awalnya juga dia sembunyikan dulu dari Majapahit, belum langsung diberitahu. Ini taktik, strategi menurut saya. Jangan-jangan memang para meswara itu sudah muslim ketika dia meminta cap mohor itu dari Cina. Kalau ini betul, ada dugaan buat kita memang para meswara itu sudah muslim ketika masih berada di Palembang. Mas berada di Palembang. Bapak-Ibu, saya mungkin ada banyak sebetulnya yang saya jadikan catatan ya, catatan dari buku Pak Mal'an ini. Saya ingin membacakan sedikit ya, Bu. Misalnya, Pak Mal'an telah berusaha menarik benang merah yang menghubungkan masa ujung Sriwijaya, ya, sekitar abad ke 13, 12, ke-13 ya, tidak ke-12 tapi ke-13 ke sini, sampai kemudian muncul Perang Sultan. Itu pengalaman berhasil untuk membuat mata rantainya ya. Yang selama ini, selalu disebut ada masa yang hilang. Ada masa yang terputus. Kalau ada masa kekosongan, ada masa dikuasai oleh bejak laut, nanti sebetulnya bisa panjang kalau bercerita tentang ini. Kemudian yang kedua, kita memperoleh penjelasan tentang sosok parameswara yang selama ini diliputi oleh misteri. Kalau bernaca kepada sumber, misalnya sejarah Melayu kan sangat mistis itu pahamannya. Tapi kalau kita kaitkan dengan penjelasan kurdubi tadi, sebetulnya bisa kita tahap. Palembang itu sangat egaliter dengan ideologi baru. Sangat egaliter maksud saya, sangat terbuka. Termasuk ideologi. Kita itu kan dalam bicara misalnya, apa ya, sejarah teori islamasuk, islamasuk, keusantara misalnya. Kita akan kesulitan, misalnya, memberikan dukungan bukti fisik. Misalnya, HAMKA misalnya gitu ya, termasuk di abad ke-7, abad ke-8 gitu ya. Kita mungkin banyak bukti fisik itu ketika misalnya, apa yang disebut oleh Sinover Brownie abad ke-13 ke sini. Banyaklah bukti fisik seperti tadi yang sudah ditulis oleh Pak Ma'an dan sudah dijelaskan oleh Bukuritmu. Tetapi kalau kita lihat, meskipun ini masih terjadi perdebatan ya, Kompas menurut saya pernah menulis ini ya, cukup panjang misalnya. Dan Pak Ma'an, misalnya juga di awal itu sudah mengemukakan ada dua surat itu ya. Dua surat ini menurut saya penting, yang diteliti oleh Eski Fatimah itu ya. Manuskrip ini tersimpan di di PNM ya, di Perpustakaan Negara Malaysia. Ada dua surat yang pernah disampaikan oleh yang, apa, oleh Eski Fatimah disebut sebagai surat dari Maharaja. Ternyata setelah diteliti oleh banyak ahli, ditulis juga di Kompas, ada cukup panjang, ditulis di situ. Mana saja kerajaan-kerajaan masa lalu yang menggunakan istilah Maharaja. Agak sulit memang nyarinya. Kecuali Sriwijaya. Maharaja itu kan agak sulit nyarinya ya, kecuali Sriwijaya. Eski Fatimah sebetulnya tidak langsung ke sumber aslinya. Lalu kemudian dia meneliti apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Antara lain yang dia teliti itu adalah penelitian penelitian Ibn Abdul Robi. Dia merujuk yang sudah dibahasa Arabkan. Persoalannya adalah surat yang ditulis dua kali, yang pertama itu ditulis oleh, disampaikan pada masa Muawiyah, surat itu ditulis pada Muawiyah, artinya di masa dinasti Umawiyah awal. Yang kedua ditulis kepada Umar Ibn Aziz. Yang kita tahu bahwa Umar masanya itu adalah dinasti Abbasiyah. Bapak Ibu kalau kita lihat disini misalnya ada jelas sebetulnya yang diteliti oleh Ibn Abdul Robi. Itu misalnya dia nyebut sumber aslinya ya, sumber aslinya yang sudah berbahasa Arab. Kalau seandainya misalnya Ibn Abdul Robi ini menjelaskan aksara yang dia pelajari, ini penting. Misalnya ditulis menggunakan aksara Sumatera Kuno misalnya atau Berpalawa misalnya. Ini kan penting nih untuk kemudian merekatkan pemahaman kita bahwa itu betul ditulis oleh Maharaja Sriwijaya. Misalnya yang pertama yang ditulis yang disebutkan oleh Ibn Abdul Robi itu dengan Zakar Al-Haythum bin Adi An-Abi Ya'kub At-Takopi An-Abdil Malik Bin Amir Kola. Ini penting kalimatnya berikutnya ini. Ru'aytu pi diwani mu'awiyah Ba'da Mautihi. Nah dia melihat surat ini, lembar surat ini, ini di diwa, di kantornya mu'awiyah. Kapan dia melihatnya? Setelah mu'awiyah meninggal. Ba'da Mautihi, setelah mu'awiyah gak ada lagi. Dia melihat bahwa ada surat dari Maharaja yang ditujukan kepada mu'awiyah yang intinya itu lebih kurang meminta pendakwah muslim, kira-kira gitu. Yang intinya meminta pendakwah muslim untuk didatangkan ke tempatnya. Kalau dia betul misalnya diprediksi sebagai Maharaja Sriwijaya, artinya waktu itu memang Raja Sriwijaya, Datu Sriwijaya pernah berkirim surat. Dan ini menurut saya, Palembang, atau menurut kita dan Pak Malan juga menurut, Palembang itu memang masyarakatnya egaliter dari dulu. Yang kedua, yang dipelajari oleh Ibni Abdirrobih itu adalah sumber yang dari Nu'ayn bin Hamad. Kalau lah, Ba'ata Malikul Hin. Yang nyebutnya Malikul Hin, Pak Malan. Raja Hindi. Raja Hindi gitu ya. Raja Hindi, Malikul Hin. Ila Umar bin Abdil Aziz. Kita Bampihi. Jadi memang dia pernah menulis kepada Umar yang Pak Malan misalnya nyebutnya itu, kalau kita lihat, nah ini kelebihan Pak Malan ini, misalnya Pak Malan itu mampu mengurai sejarah, mengurai tokoh, peristiwa itu berdasarkan tahu. Itu detail sekali. Ada bulan dia sebut, ada tanggal juga dia sebut ya. Ini semasa dengan siapa. Ini luar biasa Pak Malan. Surat Mu'awiyah ke Abi Sufyan yang kita sebutkan pertama tadi, kalau kita lihat, Mu'awiyah bin Abi Sufyan itu kan berkuasa 661-680, Pak Malan. Kalau disebut ini, ya kita bisa menyebut ini dikirim oleh Dapun Tahiyang Sri Jaya Nasir. Betul, Nah ini informasi yang disampaikan Pak Malan, mengutip Eski Fatimah ini cukup penting juga menurut jawab kita. Yang kedua, surat yang disampaikan kepada Umar Abdul Aziz, Nah ini dia sebut tahun, menerima surat itu pada tahun 718. Betul ini, pada masanya Umar Abdul Aziz. Yang kirim surat adalah Sri Indra Warman, yang memang kalau kita lihat, dia berkuasa 702-728. Jadi identifikasi yang dituliskan oleh Pak Malan, terhadap dua surat, yang ingin mengurai seolah-olah Rabun pada era Sriwijaya, yang kalau kita kaitkan dengan teori Islam masuk, misalnya ambil saja Hamka dan lain-lain, yang menyebutkan bahwa Islam itu bukan abad ke-13, ketika Senuk Horbronyi menyebut bahwa Islam masuk abad ke-13. Ada dukungan bukti fisik sekarang, yang dulu sulit kita mencari bukti fisiknya, sekarang ada bukti fisiknya. Menurut saya Pak Malan sangat biawai, saya menulis ini berdasarkan tahun-tahun, disesuaikan dengan tahun masa yang berkuasa. Saya melihat bahwa, para meswara sangat clear, disampaikan dalam bukti. Yang tadinya, macam-macam. Kita begini ya, kalau ke Bugi Street misalnya, di Singapura itu, kalau kita ke Bugi Street misalnya, dari Singapura, kita ngomongnya, dari mana Ancik? Dari Pelembak? Coba lihat, coba baca di setiap souvenir, yang ada di jualan-jualan mereka itu ya. Selalu ada gantungannya itu ya, ada gantungan kunci, ada gantungan penjelasan. Singapura, pendirinya, sang nila utama dari Palemba. Nila utama, kadang para meswara ini dipahami sebagai nila utama. Kalau kita misalnya ke Malacca ya, itu kan lebih dikenal, tidak nila utama, tapi para meswara, yang kemudian menjadi skandarsal. Kira-kira seperti itu. Ada banyak hal yang saya lihat bahwa Pak Mahal'an berusaha mengikuti sumber yang ditulis oleh Muhammad Saib Nagi Palatas, yang mencoba untuk mana yang sifatnya legenda, mana yang sifatnya fakta, fakta sejarah. Nah, Pak Mahal'an sangat baik sekali, menguraikan siapa sebetulnya tokoh para meswara ini, yang menurut hemat kita cukup penting ya. Para meswara bukanlah nama personal, saya setuju dengan apa yang sudah disebut oleh Pak Mahal'an, atau nama yang disandang sejak lahir, atau nama julukan, kata Pak Mahal'an. Para meswara adalah ini, gelar kebangsawanan dari kerajaan Majapahit yang diberikan kepada seorang dari derajat yang lebih rendah, yang menikah dengan Putri Kraton. Kita tahu memang para meswara menikahi para meswari, yang saya sebutkan, dia merupakan keponakan Hayang Guru. Menikah yang saya setuju Pak Mahal'an itu misalnya tahun-tahun tanggal itu ya. Nah ini, ini penting. Menikah di Kraton Majapahit, tahunnya itu 1364, betul? Hanya muruh. Ketika para meswara berumur 20 tahun. Jadi masih sangat muda ya. Sudah menikah 20 tahun. Sejak itulah secara historis nama para meswara dikenal. Karena dia menikahi para meswari. Identifikasi Pak Mahal'an terhadap usianya para meswara itu menurut saya juga cukup clear. Misalnya, dia menyebutkan para meswara itu lahir 1344, kemudian wapak tahun 1424. Jadi usianya para meswara itu, yang mengembara kemana-mana, mulai dari usia yang sangat muda itu, 80 tahun usianya. Tidak terlalu tinggi juga ya, dibanding Pak Mahal'an mungkin masih lebih muda lagi dari Pak Mahal'an. Para meswara ini ya, Pak Mahal'an itu cepat ya. Para meswara 80 tahun. Cukup tua juga kalau kita lihat usia ini. Nah, yang menarik itu, para meswara ini diidentifikasi oleh peneliti-peneliti dahulu, termasuk dikutir oleh Pak Mahal'an, bahwa para meswara itu adalah pangeran Melayu asli yang asal negeri Pelembang. Ya, meskipun Pak Mahal'an juga menyadari bahwa agak sulit juga identifikasi ya, termasuk ayahnya itu sebetulnya siapa sih? Selain disebut bahwa ayahnya para meswara ini mendapatkan dari Majapahit, karena kolektorannya Majapahit, dia mengalami samya haji itu ya, Pak Mahal'an ya. Jadi ada sebagai pasarnya Majapahit, mawahannya Majapahit, ya diberi gelar lah samya haji itu. Ya, nanti kita kenal juga ada tokoh lain yang kemudian disebut sebagai Sultan Murni, ya Pak Mahal'an ya, yang kemudian juga memiliki peran cukup. Tapi dia tidak pernah mengalami, tidak pernah mendapatkan samya haji. Meskipun tokoh itu juga cukup terkenal. Bapak-Ibu, kalau kita lihat misalnya, catatan dinastiming yang saya sebutkan tadi. Kami ini kalau kajian rebuan, selalu sampai jam setengah satu, Pak Mahal'an. Hari ini tidak, karena ada ibu-ibu. Tapi ini menarik, ini. Sebenarnya belum datang, ya iya. Ini menurut saya catatan yang dikembangkan oleh Pak Mahal'an dari dinasti Ming yang beliau dapatkan dari kubil sang pokong itu menarik. Nah, identifikasi parameswara itu nama yang dicatatkan itu sebagai Malazawuli. Memang kalau kita lihat, pada masa dinasti Ming itu ada penyeragaman, ada larangan menggunakan nama pendatang. Ada larangan. Silahkan nanti dilihat. Pada masa dinasti Ming, itu memang ada larangan dari pendiri awal dinasti Ming ketika mereka mengalahkan dinasti Wan. Tetapi mereka boleh mengambil singkatan. Boleh mengambil singkatan. Kalau Ali itu Li. Saya menduga Malazawuli. Ada Alinya itu. Kalau Muhammad itu Mo. Jadi kalau Husin itu Hu. Hasan itu A. Kalau Husin itu Ho. Jadi kalau Ceng Ho. Ceng Ho ya. Kalau Ceng Ho itu dugaan kuat kita karena ada penyeragaman pada masa dinasti Ming. Ho itu jangan-jangan Husin. Kalau ketemu Mo, nanti Muhammad itu. Kalau ketemu Mo, Muhammad. Kalau ketemu Sai, nanti Said. Jadi mereka singkat-singkat. Jadi para pendatang yang kemudian menjadi muslim atau orang Cina yang kemudian menjadi muslim pada masa dinasti Ming pasti berupa namanya karena ada penyeragaman. Tidak boleh menggunakan nama langsung dari tempat asal. Nah itu terpecahkan misteri ini. Sebetulnya Pak Malan juga sudah mulai nyinggung. Ada Li, silakan cernya Pak Malan. Ada di situ. Tapi sumbernya sebetulnya kalau kita melihat catatan dinasti Ming yang diambil oleh Pak Malan ketika menyebut nama para miswara. Malazawuli. saya atau kita kuat pilihannya kalau dikaitkan dengan informasi tadi maka Li itu ada Ali-nya Pak Muhammad Ali. Tapi silakan ada nama Cina. Nah ayahnya yang sulit diidentifikasi namanya dalam catatan mereka itu lihat. Dan Ma Sanah Ho. Husin itu. Ho itu. Husin itu. Jadi kalau kita lihat jangan-jangan Pak Malan memang muslimnya itu ya. Muslimnya itu memang sudah dari Pelembang. Sudah dari Pelembang. Jangan-jangan ya kalau kita lihat identifikasi pakai istilah-istilah. Nama-nama yang seperti tadi menggunakan catatan Sanpokong, Kuil di Semarang yang menggunakan catatan masa dinasti Ming. Ini penting catatan-catatan Cina itu. Dari sini kan kita melihat bahwa sebetulnya kita tidak usah terlalu a priori dengan Cina-Cina itu. Persoalannya adalah ketika dinasti Ming dikalahkan oleh dinasti Manco. karena melarang. Islam dilarang. Semuanya dilarang. Sehingga kan nanti orang dinasti Ming itu bayangan saya mengadakan migrasi ke beberapa tempat termasuk Nusantara. Kenapa? Tidak nyaman. Karena disana kan mulai berubah ideologinya. Tidak lagi boleh Islam secara bebas tradisi-tradisi. Nah, baju kokoh itu ya baju kokoh yang kita pakai dari Cina itu. Tidak usah menurut saya apra-apraji banget dengan baju-baju kokoh yang kita pakai itu yang asalnya dari Cina. Memang dinasti Ming mencatat baju kokoh itu awal mulai dari dinasti Ming itu dikenalkan baju kokoh dipakai oleh orang-orang muslim ketika itu. Jadi ketika kita kesininya mereka bawa kesini ya ada alasannya ada sumbernya. Nah, yang itu ya yang begitu-begitu informasi dari Pak Mahalan ini kenapa saya sebut ada beberapa sumber penting yang cara Pak Mahalan lepaskan mulai dari bab awal sampai nanti bab akhir yang berkaitan dengan kronik sanpokong yang ada di Semarang. Ada banyak sebetulnya yang bisa kita sebutkan ya tentang para meswara belum lagi kalau kita bicara Arya Dillah tadi ya boleh jadi memang Abdillah itu banyak Arya Dillah itu banyak enggak ada masalah ya. Nah, tetapi Pak Mahalan menurut teman saya berhasil mengidentifikasi Arya Dillah yang dipahami oleh kita ini dengan sumber-sumber yang ada itu ya Arya Damar yang dimaksud Arya yang kemudian konversi namanya menjadi Arya persoalannya Pak Mahir ya kenapa dia namanya Abdillah tidak Abdul loh ya kan Arya tuh ya kan sebetulnya Arya tuh apa sih sebetulnya ya Arya Arya itu bermakna apa kira-kira karena ada nama itulah mungkin dia menjadi Abdillah tidak Abdul ada kata Arya itu menurut saya ketika nama itu dipilihkan ke dia enggak sembarangan orang ya kasih nama itu nah ini kan ada kaitannya dengan Sunan Ampel yang kala itu masih namanya itu Ali Rahmatullah yang kemudian ketika dijawab menjadi Rahmatullah itu ya Sunan Ampel kan ketika dari Campa ke sini itu kan masih Ali Rahmatullah namanya tapi yang jarang juga disebut siapa yang menemani Sunan Ampel itu yang disebut sebagai Sarif Hussein itu lihat nama orang-orang Campa yang tadi Hussein dia Sarif kalau dia Sarif tidak sembarangan orang ya meskipun tidak semaksur yang lain atau kotok-kotok misalnya kalau disebut wali yang lain tapi menurut saya penting ini ketika Arya Abdillah diislamkan misalnya gitu ya oleh misalnya Sunan Ampel di Palembang yang tadinya Sarif Hussein menemaninya dari Campa lalu kemudian tidak langsung dia ngikut Sunan Ampel berangkat di Tanah Jawa melalui Tuban gak karena ada Bapaknya juga ikut ya Pak Ibrahim Samarkandi itu kan Bapaknya yang ikut juga tapi Ibrahim ikut Bapaknya tapi Sarif Hussein gak dia ditinggalkan tetap di Palembang terus menemani Arya Abdillah yang barukan versi menjadi agama menjadi Muslim itu lalu kemudian nah ini yang jarang juga diungkap oleh banyak sejarawan kita belum maksud saya bukan jarang tapi belum diungkap tapi Pak Malang mengungkapnya luar biasa kemudian ketika dia menjadi Muslim dan Ampel berangkat ke Tanah Jawa sana apa yang dilakukan oleh Arya Abdillah tetap di Istana di Palembang atau Pak Malang kemudian menguraikan itu luar biasa menurut teman kita dalam buku ini apa yang jadi mereka melakukan dakwah menelusuri beberapa sungai ya Pak Malang sungai Urgan atau sungai Komreng ya Pak Malang sebut itu sampai nanti ke Pedamaran dan lain-lain sampai ke Air Hitam itu kan wilayah-wilayah yang kemudian menjadi lahan dakwahnya Aryodamar dan Sarip Hussein ini ke tempat-tempat ini lalu kemudian tidak bisa semuanya karena ada keterbatasan dan keterbatasan karena itu lalu terputuslah sumber-sumber ini dan Pak Malang mengangkui itu kemudian yang terputus sampai kemudian ini menurut hemat kita menjadi menarik itu ketika masa tahun 1504 atau 1505 sampai nanti 1518 yang dalam literatur Jawa ya disebutkan Bu Ratno tadi seolah-olah Raden Patah itu nah gitu ya sudah gak ada lagi dimana dimana itu Raden Patah toko ini dimana antara 1504 1505 dengan sampai nanti 1518 jauh itu cukup jauh kemana nah Pak Malang dengan sumber-sumber lokal sumber-sumber yang tadi disebutkan bisa menguraikannya ternyata dan juga mengutip penelitiannya teman-teman di Balai Arkeologi itu ya bahwa dia tinggal di Pulau Pari itu ya di apa di Pagarban yang di Pulau Pinang itu ya nah Pak Malang menidentifikasi dengan tokoh-tokoh kemudian banyak bertemu dengan menurut saya begini Palembang itu dianggap sudah selesai gitu ya Pak Malang 1504 atau 1505 oleh Raden Patah keuluh lagi gitu mulai startnya itu mereka memilihnya tidak dari Palembang tapi lebih kepada ya jalur sungai sekitar sungai-sungai Lematang sungai Lematang sungai Enim gitu ya atau sungai-sungai Ogan gitu nah mereka nanti ketemu tokoh-tokoh yang cukup penting ada yang berasal dari Pasai dari Aceh banyak sekali itu sudah dikuraikan saya membayangkan bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang disebut dalam bebuah karena Enim itu diurai ditaruhkan tokoh-tokoh ini ke masa ini ketemu dengan ini gitu ya ada hubungannya dengan Pulau Pari tadi gitu ya lalu kemudian seolah-olah gitu era itu secara masif kemudian daerah uluan itu diislamisasi itu yang sebut jejak-jejak itu menurut saya cukup penting gitu judul Pak Malang itu seolah-olah terjadi islamisasi daerah uluan itu secara masif oleh Raden Patah dan teman-temannya dan jaringan-jaringannya yang kemudian mereka tahu Raden Patah sedang berada di sana lalu kemudian rangkap menuju Palembang lalu kemudian secara bersama-sama daerah uluan ini kemudian bisa mengungkap pertanyaan kita selama ini termasuk saya ketika melakukan penelitian disertasi Pak Santo Pak Santo itu Pak Santo ya kalau kalian nyebutnya Susanto Zordi yang dari URI itu coba anda teliti siapa yang menemani Raden Patah menemani Ratu Sinuhun ketika merumuskan mengumpulkan undang-undang simpul cahaya yang kemudian jadi piagam dikirim lagi ke daerahnya masing-masing sehingga ketika dikirimkan dalam bentuk piagam beberapa aturan-aturan itu tidak berbenturan dengan masyarakat yang ada yang ada itu karena sudah terbentuk awalnya oleh leluhurnya Raden Patah dan teman-temannya tadi saya kemudian ini luar biasa informasi yang disampaikan Pak Malan saya selalu mengatakan bahwa ini temuan yang luar biasa ketika saya menyusun disertasi tidak dapat saya cerita-cerita seperti ini termasuk kemimpin saya itu Pak Husni yang juga Pak Husni Rahim yang juga meneliti otoritas Masa Kesultanan Palembang ya beliau meneliti itu juga belum menyebut siapa sih sebetulnya peran-peran ulamak ulama dari tulisan Pak Malan yang informasinya di berserakan ya saya nyebutnya berserakan di Bumbu Karang Emil Bumbu Dar Modat lain-lain tulis dikait-kait khas tadi itu lalu dia ambil sedikit-sedikit satu-satunya tempatkan tokoh-tokoh ini dikaitkan dengan sumber-sumber yang sangat banyak ya lalu oleh Pak Malan tadi itu lalu kemudian dia bisa dudukkan dia bisa bikinkan periodisasinya sehingga saya menyebutkan bahwa Islamisasi secara masif itu memang kalau kita lihat kalau Pak Malan nyebutnya ini wilayah yang belum menjadi kawasan dakwah ketika masanya Aryodamar dan masanya yang menemani Aryodamar yang salibusen tadi diteruskan oleh Beradaian Patah dan teman-teman informasi-informasi yang seperti ini menurut emang saya dari buku ini saya setuju tadi usulan Bu Ratno kalau dipecah bab 12345 ini bisa ratusan buku ya Bu Ratno ya bisa ratusan buku ini bisa ratusan buku dan Pak Malan sangat santun memberi judul bukunya itu dengan jejak jejak-jejak jejak-jejak ini kan perlu dilanjutkan apa betul yang disebut oleh Pak Malan disitu kalau dia betul apa lanjutannya kalau dia enggak betul bagaimana cara meluruskannya nah ini menurut saya kita-kita ini Pak Malan juga dan kita-kita yang memiliki PR besar ini untuk meneruskan bagaimana kemudian Palembang itu kok sampai sekarang itu egalite kok timbul istilah Palembang itu lebih lebih cuek gitu gak ngurusin pekerjaan orang orang mau ada duit apa-apa banyak gaul banyak gawe ada loka itu kan tidak menurut kita tidak instan itu ada loka banyak gawe itu kan kulu kilir itu menurut saya prosesnya cukup panjang apa yang terjadi hari ini itu mata gawe itu mata gawe banyak gawe pembelan pagi itu udah galak muat gawe naro gawe meranting gawe dalam menurut saya itu kan istilah-istilah seperti itu saya yang perlu menyampaikan meskipun belum betul-betul saya terus terangka baca buku ini dua malam saya tamatkan meskipun saya banyak sekali usahnya tapi Pak Malam saya tamatkan buku ini dengan item-itemnya saya kasih tanda setiap kalimat yang ditulis oleh Pak Malam dalam buku ini mengandung makna yang cukup dalam cukup panjang tapi gimana ini orang mikir kalimat itu kok runut seolah-olah terjadi betul yang selama ini kalau kita mikirnya Pak Ramai Suara itu sulit sekali melepaskan dari legenda legenda Bukit Siguntang tapi Pak Malam mampu mengurai siapa sebetulnya tokoh ini secara fakta ini ga gampang menurut saya ga gampang secara fakta kita diajak bahwa sepertinya kasus-kasus itu betul-betul terjadi tahun-tahunnya detail banget ah jelaskan ga ada yang salah saya menggunakan kalkulator juga Pak Malan saya hitung jangan-jangan Pak Malan keliru ini hitung-hitung tahun usianya gitu ya saya hitung wah kita perlu memberikan pakur selaya Pak Malan yang luar biasa ya mudah-mudahan untuk Malan-Malahan lahir yang baru yang lain yang diwarisi olah kita-gita semua pada kali itu yang bisa kami sampaikan mohon maaf kalau agak sedikit panjang ngecap-ngecap dikit ya 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 Allah mengasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh